Pemirsa, jika kue ulang tahun hanya bertuliskan nama dan umur saja, tentu sudah biasa. Di kota Cimahi, sepasang suami istri membuat kue tart dengan wajah di permukaan kue. Tentu hal tersebut akan menjadi hadiah yang tak ternilai. Seperti apa portret kek tersebut? Berikut liputannya. Ini dia portret kek yang tengah ngehits di kota Cimahi. Kue tart yang biasanya berisikan coklat atau ditulis nama saja di permukaan kue, namun pasangan suami istri Fahri dan Femi membuat hal yang unik dan berbeda. Mereka berdua berkolaborasi menciptakan kue tart bergambarkan wajah atau portret kek, sesuai dengan permintaan konsumen. Kue yang dibuat Femi sama halnya dengan kue pada umumnya. Setelah itu, Fahri membuat pola wajah di permukaan kue, lalu memberikan warna menggunakan teknik totol dan arsir. Butuh waktu 3-4 jam untuk membuat potret kek sebab detail gambar wajah harus mirip dengan foto dari pelanggan, sehingga pemesanan potret kek pun dibatasi hanya 2 dalam sehari. Para pembeli pun merasa puas dengan potret kek tersebut. Selain unik, rasanya pun enak dan harga tetap terjangkau. Kang Emil masih menjabat oleh kota Bandung. Kita pengen bikin sesuatu buat Kang Emil. Nah, kita pengen bikin kue gambar wajah Kang Emil. Itu sih pertamanya ide awalnya, bikin kue bergambar wajah itu. Ini proses pembuatannya itu dari, mulai menggambar dari nol sampai akhir itu sekitar 4 jam lah, kurang lebih 4 jam. Karena yang bikin lama itu sebenarnya karena dia dibikin dari bahan yang enggak tahan suhu ruang, jadi kalau misalnya udah agak lembek, dia harus masuk kue kue dulu. Itu unik, terus enggak ada juga di toko-toko kue lain. Jadi di sini itu bisa custom sesuai gambar yang kita inginkan. Untuk harga relatif terjangkau, karena sesuai juga dengan hasilnya. Meski di tengah pandemi COVID-19, pesanan potret cake dalam satu bulan bisa mencapai 20 hingga 30 kue dengan harga 300 ribu rupiah.